Pemisah pimpin upacara Hari Kesadaran Nasional, Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Doni meminta para anggota untuk memantapkan kualitas pengabdian. Kapolres Pekalongan Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Doni Prakoso Widamanto, menjadi Inspektur Upacara Hari Kesadaran Nasional pada Senin 18 Maret. Upacara tersebut berlangsung di lapangan apel Polres Pekalongan Kota, Jalan Diponegoro, Kota Pekalongan. Kegiatan itu turut dihadiri wakab Polres Pekalongan Kota, para Kapolsek, Kasat, Pejabat Utama Polres Pekalongan Kota, serta seluruh anggota Polres Pekalongan Kota. Dalam amanatnya Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Doni Prakoso Widamanto mengatakan bahwa upacara Hari Kesadaran Nasional bukanlah sekedar seremonial saja, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas pengabdian. Hari Kesadaran Nasional yang diperingati setiap bulatnya oleh seluruh instansi pemerintah, dalam rangka memantai kualitas pengabdian, serta meringkatkan kecintaan kepada bangsa serta negara. Selanjutnya, AKBP Doni menambahkan bahwa Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan sebagai salah satu wujud nyata pelaksanaan tugas serta tanggung jawab, yang diamanahkan kepada semua unsur aparatur negara. Oleh sebab itu, upacara peringatan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh personel Polres Pekalongan Kota, untuk tetap teguh dalam bertugas dan dapat menjalankan peran sosialnya secara aktif, baik sebagai problem solver maupun sebagai panutan di tengah-tengah masyarakat. AKBP Doni juga menambahkan bahwa pemilu yang baru saja dilewati oleh masyarakat Indonesia patut disyukuri, khususnya pelaksanaan pemungutan suara di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota, sehingga dapat berjalan dengan lancar, aman, damai, serta sejuk. Dirinya juga mengapresiasi terkait kelancaran pada tahapan pemungutan suara serta tahap rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah selesai dilaksanakan secara lancar dan tepat waktu.